Masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak mengapresiasi kinerja mantan Kapolsek Anggi, IPDA Lukas Rosihol yang telah mengabdi dan memberikan banyak perubahan, terutama dalam membangun komunikasi serta kedekatan yang baik dengan masyarakat. Sebelumnya Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya memimpin upacara Sertijab Kasat Sabara, Kapolsek KSKP, Kapolsek Kebar, dan Kapolsek Amberbaken di Polres Manokwari pada selasa 22 September lalu. Tidak hanya itu, Kapolsek Anggi, IPDA Lukas Rosihol juga turut diganti dengan Kapolsek yang baru, yakni IPDA Samuel Urban. Setelah serah terima jabatan, ucapan terima kasih pun langsung disampaikan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat, Dewan Adat Kabupaten Pegunungan Arfak, Goliat Menggesuk kepada IPDA Lukas Rosihol. Menurut Goliat, selama ini IPDA Lukas telah banyak melakukan koordinasi yang baik dan tidak pernah tinggal diam selama menjabat sebagai Kapolsek. Bahkan IPDA Lukas Rosihol juga dianggap sebagai keluarga oleh warga di Pegunungan Arfak. Goliat pun berharap Kapolsek yang baru bisa melakukan koordinasi secara lancar dan membangun hubungan baik dengan dirinya dan masyarakat Pegunungan Arfak. Terima kasih sejauh ini secara khusus Kapolsek Ganggi selama ini ada koordinasi sesuatu dan koordinasi. Ada sesuatu yang koordinasi. Dia tidak tinggal diam dan hubungan baik dengan saya seraku Ketua Dewan Adat itu hubungan baik dengan Kapolsek Pegunungan Arfak. Kami kerjasama, dia kerjasama dengan baik pribadi datang dan secara khusus apa dinas datang juga bahwa punya rumah ini begini masuk dari depan sampai depan. Saya kira lebih banyak itu ke Polis yang ada ini, Kapolsek yang ada ini. Harus juga kerjasama dengan baik dengan kami. Saya seraku Ketua Dewan Adat, Kabupaten Pegunungan Arfak. Ada sesuatu yang terjadi juga harus datang koordinasi dan kerjasama. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Pegunungan Arfak, Oktavianus Mandacan. Oktavianus mengaku selama kepemimpinan Ibda Lukas Rosihol sebagai Kapolsek Anggi tidak pernah memandang perbedaan. Bahkan Ibda Lukas Rosihol selalu memonitori dan mendatangi langsung setiap warganya yang berada di 13 distrik bila terjadi masalah atau keributan dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Selama yang Bapak tugas di Kabupaten Pegunungan ini, selalu Bapak itu dia tidak memandang. Siapa sama yang lain, dia tidak memandang. Dari 13 kampung ini, Bapak dia jalan, dia monitori semua. Terus, ya Bapak ya sama seorang baik untuk kita juga. Kita masalah, Bapak tolong ke situ. Bapak lalu juga, ini kelanjaran langsung Bapak panggil kita, langsung ke pos, terus selesaikan secara. Sebagai mantan Kapolsek Anggi, Ibda Lukas Rosihol pun berharap ke depan kamp tipmas di Kabupaten Pegunungan Arfak bisa berjalan lebih aman dan tentram. Terutama dengan hadirnya Kapolsek yang baru. Bisa memberikan warna yang baru juga di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari Kabupaten Pegunungan Arfak, Natalindo Kirewai mengabarkan.